Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofis.com ke dirinya Alhamdulillah Terima kasih masih menyimpan video di channel ofis.com ke dirinya kali ini kita akan belajar Windows ya Hai jadi sebelum kita mempelajari aplikasi komputer Hai setiap orang yang belajar komputer itu aplikasi yaitu wajib bagi kita untuk memahami dulu Hai apa itu Windows Hai sering ya mendengar kalimat Windows Oh Windowsnya pakai apa apa itu 7-10-11 sebenarnya eh sudah tahu apa belum ya Windows itu apa Windows ya kalau saya inggris Windows ya Sendela ya Windows disini program ya sistem Hai yaitu aplikasi ya ke aplikasi dasar program dasar ya yang dasar untuk mulai menjalankan komputer itu namanya Windows komputer tanpa ada Windows tanpa ada program Windows tidak bisa dijalankan dimasuk aplikasi apapun jadi Windows itu merupakan program pokok dasar ya laptop pada laptop ataupun pada komputer itu namanya Windows Hai Oke langsung saja ya untuk menjalankan komputer itu perlu Windows ya untuk menginstal ya namanya mengrogram aplikasi Hai itu harus ada Windowsnya dulu pada laptop kalau beli baru biasanya kosongan dan ada yang sudah diprogram seperti itu ya jadi sebelum belajar aplikasi harus tahu bagian-bagian komputer itu apa saja Hai Oke bagian membutuhkan itu menunjukkan pertama kita pahami dulu ya Hai Windows itu adalah program pokok dasar yang menerima aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi selain Windows tersebut Oke cara membuka atau on kan komputer atau laptop itu biasanya pada laptop itu ada tombol powernya Hai nombor adang di pojok kiri atas pojok kanan atas ya seperti itu ada yang di samping Hai seringnya di pojok kanan atas laptop ya kalau di CPU komputer tuh di depan Oke bagian-bagian Windows di sini ada layar ya Coba perhatikan ini yang kita di depan kita waktu buka laptop nyala Hai on itu itu layar mengajar ini disebut desktop ya layar jadi semua layar di komputer ini diri di layar ini yang kita buka pertama kali kita malah melihat ini itu adalah layar namanya desktop desktop niku apa ya merupakan jendela utama ya jendela utama dari Windows yaitu tempat untuk meletakkan icon dan transfer icon yang dinamakan icon itu yang ini ya yang kelihatan ini di layar ini ini kan ada ini walaupunnya ini ya yang nempel di layar ini ini namanya icon kalau tasbar yang bawah bagian bawah ini karena destat pojok kiri bawah ini menjadi bagian Windows itu ada layar desktop ada tasbar ada ikon 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 ini yang di luar ini ya Nah ini ikon tidak di ikon ini kalau kita klik dua kali dia membuka seperti itu itu namanya ikon tasbar dibawah ini ya kemudian di layar ini ada ikon ini yang disebut total model itu kalau kita bentuk fisik itu tas map map ya untuk menyimpan akan asib atau data jadi di layar ini ada ikon ada tas ada folder itu ya kemudian di belakang layar ini kan ada gambar ya ini bisa diubah-ubah sendiri ya ini namanya wallpaper nah kalau sering kalau kita pegang HP itu kan ada wallpaper layarnya itu namanya LCD LCD itu kalau diri komputer di layar namanya desktop di bagian Windows itu Oke itulah bagian-bagian dari Windows yang semoga ada bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh